Intro Baik, saya lanjutkan yang berikutnya adalah setelah babak virial adalah Pak Muhammad Asmi. Pak Muhammad Asmi sudah bersama kami di sini. Sudah-sudah, Bu. Baik. Pak Muhammad Asmi ini adalah Ketua Pengurus Daerah dari RJI Provinsi Kalimantan Timur. Betul, Bapak? Betul, Bu. Dan kali ini Pak Muhammad Asmi akan menyampaikan mengenai pemasangan Creative Commons di OJS. Baik, Pak Muhammad Asmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Asmi dari Koordinator Regional Indonesia Kalimantan Timur. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjelaskan terkait memilih dan memasang Creative Commons License di OJS. Untuk memperkenalkan waktu kita mulai saja. Sebelumnya mari kita... Belok-belok, Bu. Mari kita... Halo, suara saya kedengeran, Bu? Sesuai dengan tujuan acara ini, jadi mari kita menggalang dana ya. Jadi mari kita menyalurkan donasi seikhlasnya. Ke nomor kening perkumpulan rewalanjur di Indonesia. Pastikan nomor... Kode uniknya ada di akhir, di bagian akhir, yaitu nomor 16. Next. Nah ini saya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan Bapak-Ibu email di email saya atau nanti kita via chat aja yang sudah diuntukkan oleh penitian. Oke. Jadi untuk hari ini saya ringkas kegiatannya. Jadi kegiatannya itu dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama itu adalah, saya akan jelaskan bagian pertama di Creative Commons, bagaimana cara mendapatkan Creative Commons-nya dengan menambahkan kode HTML-nya. Kemudian nanti yang bagian kedua, setelah kita sudah mendapatkan lisensinya, baru kita bagaimana caranya memasang lisensinya di OJS. Untuk OJS ini, karena saya memegang OJS 3, jadi saya akan contohkan di OJS 3. Nanti untuk OJS 2 nanti ada bagian mana yang di Journal Management, kalau nggak salah, nanti ada slide tersendiri. Ini saya contohkan. Oke. Nah, ini adalah website utamanya. Jadi ini adalah langkah pertama, kita mau mendapatkan Creative Commons-nya. Jadi bisa dikunjungi ke creativecommons.org. Nanti saya coba contohkan. Kita langsung praktek saja. Oke. Nah, setelah Bapak-Ibu mengunjungi website ini, Bapak-Ibu bisa langsung klik share your work. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti langsung saja, untuk mendapatkan lisensi langsung saja get started. Terus, nah, sini. Ini adalah pertanyaan yang perlu Bapak-Ibu jawab. Yang kita, keperluan kita buat apa sih sebenarnya lisensi ini? Jadi, ada dua pertanyaan di sini yang bisa dipilih. Jadi, jawabannya ada yes, no. Ini kalau misalkan, apakah boleh dibagikan? Apakah pekerjaan yang Bapak-Ibu lakukan atau hasil kerja Bapak-Ibu lakukan, itu boleh diadaptasi dan dibagikan kepada orang lain? Nah, seperti itu. Jadi, jika jawabannya yes, jika boleh, ya berarti jawabannya yes. Jika tidak boleh, berarti no. Atau, Bapak-Ibu memperbolehkan tapi dengan syarat. Dengan syarat, as long as others share a like. Jadi, orang lain itu masih menggunakan, apa ya, istilahnya ya, menggunakan lisensi kita. Atau di-reverse ke kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah boleh dikomersilkan punya Bapak-Ibu ini? Jadi, boleh enggak misalkan hasil jurnalnya dijual orang lain? Nah, itu, apa ya, jika boleh, itu yes. Jika tidak, berarti no. Nah, kebanyakan, kalau memang misalkan, kalau memang misalkan diperbolehkan, ya bilang yes, kalau enggak, no. Jadi, nanti saya akan praktekan di slide berikutnya. Kesempatan berikutnya. Kemudian, nah, kalau tadi saya milihnya, dua-duanya adalah yes, maka yang muncul itu adalah ini. Sisi baik, 4.0 Internasional. Ini benar-benar bebas. Bebas diapakan. Hasil kerja Bapak-Ibu itu bebas, diseberluaskan, bahkan mungkin dipakai orang lain untuk kegiatan komersi dan sebagainya. Nah, ini muncul secara otomatis, sesuai dengan pilihan jawaban Bapak-Ibu yang di sini. Jadi, sesuai pilihannya, nanti lisensi ini akan berubah sesuai dengan pilihannya. Nah, setelah sudah mendapatkan tampilan seperti ini di halaman bawah tadi, maka nanti Bapak-Ibu di bawah itu ada kode HTML-nya. Nah, ini nanti yang bisa di-sip ke notepad, yang ini nanti atau mungkin tetap saja dibuka, jangan ditutup ketika kita ngerjakan di OJS nanti. Jadi, ada dua pilihan. Pertama, ada normal icon. Yang ini sekarang tampilannya normal icon, dan yang kedua ada compact icon. Oke, mari kita praktek langsung saja. Oke, Bapak-Ibu ini adalah tampilan awal atau halam homepage dari Creative Commons. Saya akan praktekkan bagaimana cara mendapatkan lisensinya tadi. Ini langkah pertama, Bapak-Ibu share your work dulu ya. Jadi, kita memang berniat untuk membagikan hasil kerja kita ini. Jadi, klik share your work. Kemudian di sini, Bapak-Ibu scroll saja ke bagian bawah, di halaman share your work tadi. Nah, Bapak-Ibu kemudian bisa memulai untuk memilih lisensi di sini nanti. Oke, kita lanjut saja ke halaman berikutnya. Ini tampilan yang tadi. Jadi, di sini nanti Bapak-Ibu bisa memilih apa saja yang diperbolehkan oleh Bapak-Ibu. Misalkan, bolehkah diadaptasi? Yes, berarti ya. Kalau tidak, maka nanti tampilannya akan berubah. Atau misalkan share like. Akan berubah seperti ini tampilannya. Jika tidak, maka tampilan seperti ini. Atau misalkan di sini, yes. Jadi, ini sesuai dengan nanti kebutuhan Bapak-Ibu seperti apa. Saya akan jelaskan terlebih dahulu yang terkait low adaptation ini. Jadi, kalau yang yes. Tadi sudah saya sebutkan bahwasannya, kalau yes, berarti semuanya bebas. Semuanya bebas di-share, dibagikan kepada orang lain. Nah, kalau ini, biasanya, kalau kita klik yes, dan di sini juga di-klik yes, biasanya artikel kita itu akan diambil oleh, apa ya, istilahnya, di-crawling oleh, bahasanya mungkin, tetapnya di-crawling ya, di-crawling oleh website-website yang memang dia menyediakan PDF. Misalkan, ada beberapa, misalkan docplayer.com, kalau nggak salah, dan sebagainya. Jadi, memang sehingga artikel kita itu, artikel jurnal kita, itu nanti orang akan banyak, lebih banyak membuka website tersebut. Kalau misalkan kita searching di Google, kalau misalkan ranking kita di Google itu kalah daripada punya orang lain, punya website-website-website-website-website crawlingan itu, maka nanti otomatis traffic kita itu akan rendah, pengunjung kita itu akan berkurang, istilahnya. Nah, biasanya, kalau misalkan memang kita tidak mau seperti itu, maka bisa menggunakan, yes, as long as others share a life. Nah, artinya, artikel itu, itu mengharuskan mendapatkan izin dari kita. Mendapatkan izin dari kita untuk men-share, untuk membagikan. Seperti itu. Saya rasa itu, untuk ini, nah, setelah kita sudah memilih ini, setelah memilih ini, jika memang tidak ingin dibagikan kepada siapapun, dan hanya untuk keperluan pribadi kita saja, maka klik aset, klik saja no. Artinya orang-orang lain tidak punya kesempatan untuk membagikan itu, kecuali apa yang sudah tertera di dalam website jurnal kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan, anggaplah yang saya gunakan yang ini ya, yes, as long as others share a like. Jadi, ini sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan jurnalnya. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, ini, silakan Bapak Ibu baca, nanti, supaya memahami terlebih dahulu, sebelum memilih. ini juga ada. Oke, baik. Nah, oke. Nah, nanti di bawah, nah, di sini, ini ada yang, ini berarti sisi share a like 4.0 ya, internasional. Nah, berarti nanti ini adalah kode HTML-nya, yang nanti harus kita kopikan ke website jurnal kita. Ini ada dua pilihan, ini normal icon, ini tampilannya, kemudian ada compact icon, yang ringkas, seperti ini. Jadi, lebih kecil dia. Ini yang normal. Oke. Saya pilih normal aja di sini, nanti saya tutup. Oke. Saya balik lagi ke Zoom, ke presentasi saya. Oke. ini adalah langkah pertama, yaitu kita mendapatkan lisensinya. Nah, kegiatan yang kedua, itu adalah untuk memasang tadi, kode yang tadi, tampilan yang tadi, ke halaman OJS kita. Nah, untuk contoh ini, saya menggunakan OJS 3, dan akan dipasang di bagian bawah, atau bagian footer OJS. Nah, kalau di OJS 3, itu bisa dibuka di setting, website, appearance. Nah, ini di bagian tampilan, bagian tampilan kalau bahasa Indonesia. Pengaturan, laman, baru nanti tampilan. Nah, kalau di OJS 2, itu bisa dibuka di journal management, journal setup, kemudian di bagian kelima, setup nomor kelima di bagian look, kalau nggak salah. Di bagian footer, ada di bawah. Oke, ini saya contohkan OJS 3 saja, karena memang, saya tidak bisa mahasis OJS 2. Oke. Ini, kalau di OJS 3, ketika kita sudah, mengklik tampilan ini, halaman tampilan, ya. Oke. Mbak Lidia, ini ada yang, apa Anda kelihatan? Oh, maaf. Oke. Sekarang screen-nya, Pak, diganti. Oh, ya, maaf. Bentar, salah, salah klik. Ini kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. OJS ini ya, tampilan OJS 3. Ini ya? Oke. Ya. Ini OJS 3, jadi kalau saya, karena saya menggunakan OJS 3, kita bisa di setting, website tampilan, appearance, nanti scroll saja ke bagian bawah, ada bagian halaman, page footer. Nah, nanti setelah itu, klik di bagian ini, ini ada tanda, tanda, kurung, apa ini? Source code lah, setelah ini, kalau di dalam sini, namanya source code. Setelah itu, nah, baru copy, pastekan, atau salin halaman yang kita copy tadi di halaman creative common ke sini, baru klik OK. Oke. Nah, tampilan akan seperti ini. Kalau sudah, kalau sudah seperti ini, scroll ke bawah untuk menyimpan perubahan. Jadi, jangan sampai Bapak-Ibu langsung view site, karena ini belum kesimpan, belum tersimpan. Karena itu, kalau misalkan kita melakukan perubahan, pastikan kita menyimpan di halaman bawahnya, di save. Oke. Nah, ini tampilan lisensi di halaman bagian bawah. Oke. Kita coba praktekkan. Bentar, saya share screen dulu. Ini ya. Oke. Ini ya, halamannya. Ini saya sudah membuka halaman website saya. Nah, di sini. Jadi, nanti kita langsung saja ke dashboard setelah login. Langsung ke setting website. Langsung tampilan. Ini tampilan. Nanti di bagian ini, bagian footer, kita bisa copy dulu yang ini. Saya menggunakan normal icon. Copy. Copy ya. Supaya kelihatan. Copy. Kemudian. Kemudian. Kita klik source code. Kalau di OJS 3. Ini, kenapa ini harus di klik? Nggak bisa langsung di copy di sini. Karena nanti tampilannya mungkin akan berantakan. Jadi, kalau yang di sini, karena ini adalah kode HTML. Jadi, kita langsung copykan di source code-nya. Supaya tampilannya sesuai dengan apa yang diminta di Creative Commons tadi. Oke. Ini tampilannya sesuai yang kita pilih. Ini normal icon ya. Walaupun compact, nanti bedanya hanya di tampilan icon-nya ini saja. Baru kita save. Kita simpan. Baru. Nah, ini tampilan. Desainnya si Creative Commons-nya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jadi, tidak jemuh-jemuhnya. Saya tetap menghimbau kepada Bapak Ibu untuk berdonasi, membantu saudara-saudara kita yang mungkin terkena musibah pada masa pandemi ini. Jadi, silakan kirimkan atau transfer lah. Istilahnya ya. Transfer bantuan Anda ke Rekening Perkembaraan Relawan Jurnal Indonesia. Pastikan kode uniknya di bagian akhir itu adalah nomor 16. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!